Secret Terima kasih Sudah ada melasih disini yang mukanya mirip Nisa Jadi udah lama ya orang bilang buka kamu mirip Nisa ya Yang ngasih ide kamu bikin klarifikasi itu siapa sih? Enggak ada Kak, itu karena di TikTok rame aja gitu kan Klarifikasi kok ini kayaknya salah gitu Salah tempat, kenapa jadi melatih yang klarifikasi gitu Maksudnya banyak yang minta kamu klarifikasi? Iya, di komen kayak klarifikasi dong, klarifikasi juga sini Kamu karena buka kamu mirip Nisa gitu Jadi bingung kan? Jadi kamu bikin Iya jadi iseng-iseng, ah udah deh ladenin aja gitu Kamu ada yang satu sendiri, ada yang satu yang berdua kan? Oh itu bukan, bukan melatih yang berdua Oh itu siapa yang berdua? Ada lagi yang mirip kayak gitu? Yang sama cowok juga bukan? Bukan kamu? Jadi ada banyak yang mirip ya? Iya gak tahu Oke baiklah, ini kan kamu punya vokalis baru ya? Bisa ya kan? Ini ada lagi, kan dulu juga Sabian ada dua vokalis Ini ada yang mirip juga gak mau di casting juga Kamu kan nge-rap bisa ya? Bisa Lagu yang kayak mereka genrenya bisa gak? Bisa sedikit Coba-coba sepatah dua patah Aduh, yang mana ya? Dengan kasihmu ya Robby Berkah hidup ini Dengan cintamu ya Robby Damaikan mati ini Oke Coba kita lihat ya Ini mana videonya Jadi selain TB yang viral Juga ada mati yang viral Klarifikasinya Coba kita lihat sih videonya kayak apa yang berikut ini Disini aku mau klarifikasi Aku mau minta maaf sama temen-temen semua Tentang persoalan itu Kayak semua itu terjadi gitu aja Sumpah aku juga gak nyangka bakal Bakal jadi kayak gini Kayak aku gak tahu Tiba-tiba Jadi rame gini Aku juga bingung Aku disuruh klarifikasi Padahal aku gak salah Karena Karena beda orang Mohon maaf Beda server bunda Ini muka ciptaan Tuhan Allah yang ngasih begini Kita kagak minta Demi Allah kagak minta Super dah Bener Kagak bohong Emang Tuhan yang ngasih begini Bentukannya Jadi mohon maaf salah server ya Untuk bunda-bunda semua netizen Sekali lagi Saya mohon maaf Beneran ada yang ngira kamu Nisa? Banyak Banyak Di media sosial itu? Sampai kalau nge-live di Instagram itu Sampai dibilang Oh ini yang Pelakor Pelakor yang rebut gitu Tolong dong klarifikasinya Oh gitu Terus akhirnya yang mendorong kamu Untuk bikin video itu Siapa? Kamu sendiri? Gak ada inisiatif aja Inisiatif sendiri Iya Daripada makin ramai Eh terus ngomong-ngomong Tapi kan kamu emang Emang suka kan sama Nisa? Iya Emang suka Tapi kamu gimana? Kamu sebagai orang yang fans Lihat ada berita yang seperti ini Buat idola kamu itu gimana? Ya kasihan juga sih Semoga masalahnya cepat selesai aja Dibeli kemudahan Enggak tanya jujur Terperasaan kamu gimana? Kaget? Kaget pasti Kaget pasti Kayak gak nyangka aja gitu Kayak gak nyangka aja Oke baiklah Kalau kamu T.B Kaget juga? Harumnya Kaget Bohong? Serius kaget Kaget karena? Kaget karena sebelumnya kita gak nebak itu Gak nebak? Kamu? Ya sama terkejut Terkejut? Bener-bener gak nebak? Gak ada Gak merenka itu ya Aroma-aroma Aroma-aroma Itu gak ada? Kamu? Denny? Gak ada Oke Fitnah atau fakta? Bahwa karena adanya berita ini Untuk menghindari fitnah Maka Alisa Vokalis barunya Note 7 Sekarang kalau kemana-mana Ditemenin bukan sama saudaranya Tapi sama istrinya T.B Fitnah atau fakta Alisa? Fakta Jangan serius Fakta ya Tapi gak apa-apa lah ya Biar aman ya Iya Kira aman Terus kamu sendiri komentar gimana Ini kan namanya cowok-cowok Kalau mereka sebutnya Kayak abang-abangnya ini gitu Tapi yang namanya beda Apa namanya Bukan muhrimnya kan gitu ya Karena harus memang harus berhati-hati Terus kamu gimana Waktu awal-awal? Eh tapi belum ada show-show keluar Belum banyak ya Ada beberapa kali Terus kehalang pandemi Oh Beberapa hari lalu Ada beberapa kali Terus kehalang pandemi Tapi menurut kalian ya Emang kan bilang kemarin Show-nya tuh padat banget Padat banget Ada kemungkinan gak sih Memang karena show yang padat itu Kemudian ya seringnya ketemu Itu lagi Itu lagi Kemudian terjadilah kilaf Dengan keramaian sekarang yang beredar gitu kan Karena ayahnya juga kemarin sempat komentar Itu tidak benar kan Dari ayahnya Tapi sebelum ayahnya kan komentar dari adiknya Nova Ya Nah berarti kita melihat pandangan adiknya Nova Sebelum ayahnya Ya Saya berpikir mungkin terjadinya karena Tadi itu Karena apa tuh? Karena mungkin Apa sih kalau bahasa Jawanya Witing Trisno selaran Nah gitu Witing Trisno selaran selaku Nah gitu Seandainya itu muncul rasa mungkin karena itu Seandainya mungkin Seandainya Tapi kan ayahnya kemarin klasifikasi belum akurat Belum akurat Tapi kan Ayusnya udah Kalian udah komunikasi lagi gak sih sama Ayus sama Nisa? Kalau tentang ini tidak Tidak Jadi memilih untuk tidak ya? Atau dia ngubungin kamu Karena kan kamu juga dicari-cari pertanyaan Oh enggak sih Enggak 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 Malah saya berharap ada yang ngubungi saya gitu Jadi juga Mungkin Apa yang saya sampaikan ini Tidak sesuai Barangkali Menurutnya kan Jadi bagus gitu Jadi bagus Kamu bisa membantu Kalau mau diminta bantuan untuk meluruskan Tapi kan kamu sempat ada tuh statement yang kamu kesel kayaknya ya Kesel karena Ya kalau memang itu benar terjadi Berarti kamu ngerasa kayak Kamu membongongi fans-fans yang kamu bangun Manusialnya lah Kak Kita sebuah kelompok gitu Sempat kesel berarti kamu pada saat Ya Allah Soalnya jadi kasihan rumor Kalimat-kalimat yang gak enak Netizen tuh sebenarnya kasihan Apa yang buat kamu paling Kasian atau paling kamu Aduh ganggu banget nih dari berita ini tuh apa? Terhadap visi-visi kamu Ya maksudnya Jangan juga gara-gara ini netizen komentar ke arah sisi religinya gitu loh Gimanapun kan Sabian tetap pernah mempersembahkan yang terbaik gitu loh Dari sisi kebaikannya gitu loh Jadi jangan cuma gara ini hal itu yang dicecor sama netizen gitu Ya saya jadi sedih disitu Gak sepakat gitu Gak sepakat Karena apapun niat baik kalian ya itu tetap niat baik Ya balik lagi ini sebenarnya internalnya mereka Internal mereka cuma jadi ramai karena Penyanyi religinya Dulu Kalian sekarang nih sekarang ya Mili kan vokalis Kemarin sama Anissa Rahma ya Yang dia keluar udah nikah soalnya kan Keluarnya kenapa sih tapi? Sebenarnya karena keluar Kak Atau kemahasih Jujur Enggak-enggak Anissa Rahman keluar pertama memang Gak cocok? Beliau mau solo karir Oke Karena kan akhirnya juga menikah Oh jadi kita ngambil kesimpulan karena mau menikah Jadi lebih cocoknya solo karir Oh oke Nah kamu pilih sekarang ini Lisa ya kan? Iya Usianya tahun lahirnya sama loh sama Nisa ya kan? Kalian tuh pasti gajah pilih-pilih yang seumur-umur gitu atau gimana? Zita dijawabnya ya Kita mau ke Dokter Gladys dulu dari Gladysia Medica Hai dok Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apa kabar dok? Baik Oke tunggu sebentar ini Kenapa? Ini isinya Vita Fakta semua ya Gimana? Oke dokter Aku sudah bersama dengan dokter Lisa Gladys Ini dokter yang Ini juga viral dokter Tapi beritanya Begitulah Adalah karena konten-kontennya emang seru-seru lucu-lucu Gemes gitu ya Kontennya dan Super menarik untuk Dan sudah ditonton jutaan viewers Dan merupakan Owner dari PT Glavitsia RMA Group Begitu ya Dok kalau di Glavitsia Medica itu apa saja sih perawatan-perawatannya itu ada apa aja sih? Banyak banget Lengkap banget Mulai dari semua permasalahan Dari keluhan flek Jerawat Untuk kulit kusam Pokoknya semuanya ada dari ujung kepala sampai ujung kaki itu lengkap Ada semuanya ada ya? Ada semuanya Laser ada Laser ada Laser kita pakai alat-alat laser yang nomor satu di dunia Selain itu juga dilengkapi dengan peralatan canggih lainnya Dengan treatment-treatment lainnya juga dan produk-produknya juga Dan produk-produknya Ini kalau aku lihat kan produk-produknya ada banyak banget ini Produk untuk skincare-nya ada apa aja sih dok? Produk untuk skincare-nya banyak banget Jadi ada di klinik bisa Terus kalau misalkan mau pembelian online juga bisa Ada mulai dari paket bodi Mulai dari keluhan wajah untuk flek, acne, bekas jerawat Untuk whitening dan untuk glowing-nya juga lengkap Jadi semua permasalahan kulit termasuk badan Betul Itu ada produknya ya? Ada produknya Oke baiklah Nah kita satu-satu nih Aku dengar soalnya kemarin katanya ada yang baru launching Ada lagi Itu apa yang baru launching? Ini yang baru launching adalah yang paket glowing series ini Ada glowing series-nya Ada acne glowing series-nya Ada flek-nya Ada acne glowing Dan ada whitening-nya juga Kak Komplit Nah betul ini komplit Isinya kurang lebih ada yang empat paket Empat produk Ada yang lima produk Dan ini harganya super terjangkau banget Super terjangkau Benar Misalnya aku siapin budget berapa Udah dapet komplit apa? Kakak misalnya mau ngambil satu paket ini Harganya cuma Rp399.000 itu udah satu paket ini Satu paket? Iya Ada tonernya, ada krimnya Ini lebih ke ada peeling glowing-nya Untuk ekskoliasi, ada facial loss-nya, ada maskernya juga Ada sunscreen dan ada night cream-nya itu cuma Rp390.000 Tapi aman kan dok? Pasti aman banget BPOM, halal MUI, selain itu juga bisa untuk ibu hamil, ibu menyusui Ibu hamil, ibu menyusui juga ada produk yang aman ya dok ya Dan ini semua juga diracik oleh dokter Kalau ada pemirsa di rumah yang mau beli Tapi gak bisa datang ke klinik Itu gimana caranya dok? Kalau misalkan gak bisa datang ke klinik Bisa pembelian via online Bisa di Shopee-nya Glavicia Official Store Atau bisa dibeli di seluruh resellernya resmi Glavicia Skin Jadi di online marketplace bisa ya? Iya, bisa di Glavicia Official Store Di Shopee ya Kalau misalkan mau pembelian langsung juga bisa di seluruh resellernya Glavicia Kalau mau jadi reseller bisa enggak? Kalau mau jadi reseller gampang banget Cuman buka Instagramnya Glavicia Skin Terus disitu ada persyaratannya modalnya cuman di bawah 2 juta aja Oh serius? Benar Udah banyak pasti yang daftar? Iya banyak banget, udah banyak banget Dan kita lagi membuka di seluruh kota yang memang belum ada resellernya Ini kesempatan nih ya di masa sekarang, masa saatnya kita berbisnis gitu ya Iya Oke, nah ini dokter juga bisa menjelaskan lokasinya Kalau mau datang ke klinik, dimana aja dok? Klinik kita ada 7 cabang Yang pertama ada di Jakarta, di Jalan Lebak Bulus Terus yang keduanya ada di Cianjur Yang ketiganya ada di Bandung, yang keempatnya ada di Surabaya Yang kelimanya ada di Medan, ada di Cianjur, dan ada di Kuningan Ah tuh, saya udah ke 3 klinik ya? Iya, kakak udah ke 3 klinik, berarti sisanya 4 ya? Oh boleh, boleh, boleh dong aku tinggal diajak aja semua ke klinik-kliniknya Nah Pemirsa, info dari dokter Gladys ini menarik banget ya Pokoknya semua permasalahan kulit ya, itu bisa dibantu diatasi Baik melalui perawatan di kliniknya maupun melalui produk-produknya Bukan cuma kulit, tapi juga badan gitu ya Jadi segera merapat ke Glavicia Medica Dan salam glowing untuk semuanya Terima kasih